Aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal pasca lebaran masih terlihat peningkatan. Bahkan ini telah terjadi sejak H plus 4 lebaran lalu. Dan rata-rata para penumpang yang datang maupun berangkat merupakan penumpang lokal atau antar provinsi dalam kabupaten saja. Pasca lebaran Idul Ataha, aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan cukup meningkat. Ini seperti terlihat di pelabuhan LLASDP, di sini terlihat para penumpang silih berganti menunggu jadwal keberangkatan. Di mana pasca lebaran ini, aktivitas penumpang cukup meningkat dibandingkan hari biasa, bahkan bisa mencapai 50 persen. Salah satu agen pelayaran kapal Speedboot Amiruddin membenarkan jika setelah lebaran ini, aktivitas penumpang di pelabuhan LLASDP masih cukup ramai. Sebab sebagian masyarakat ada yang kembali ke kampung halaman setelah libur lebaran. Selain itu, momen libur sekolah juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk liburan bersama keluarga menuju kampung halaman. Sementara itu, koordinator pelabuhan sungai LLASDP, Miki Armalina, mengatakan menjadi hal biasa jika pasca lebaran lonjakan penumpang yang datang maupun berangkat cukup meningkat jika dibandingkan hari biasanya. Pasca Idul Adha ini, pada hari pertama itu, hari pertama Idul Adha itu sepi, tidak ada aktivitas. Setelah lebaran di Badha juga sepi, nah kayaknya peningkatan ini 3 hari atau 2 hari setelah lebaran. Mulai ada peningkatan, penumpang mulai ramai, mungkin faktornya ya sekali gitu untuk ini, apa, liburan kan? Liburan masih libur. Jadi mungkin pas mau balik lagi, kayak gitu kan? Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.